Oke sobat jadi yang dimaksud Tidak berfungsi yang ini tidak berfungsi ya Jadi ketika kita menggerak-gerakan seperti ini Harusnya kursor atau anak panahnya pada layar laptop bergerak ya Tapi ini tidak bergerak itu maksudnya ya Oke Oke sobat semua kembali lagi di channel ini Witihama channel, channel informatif dan edukatif Yang akan mempercaya wawasan dan pengetahuan Anda Video kali ini buat Anda pengguna Windows 11 Kebetulan laptop saya saat ini mereknya Asus Tetapi sepertinya kejadian ini berlaku di sebuah merek laptop ya Yang menggunakan Windows 11 Yaitu kadang-kadang touchpadnya tidak berfungsi Seperti pada pengantar video kami di awal Dan saat ini saya menggunakan mouse Makanya anak panah atau kursornya bergerak ya Tetapi jika saya menggunakan touchpad mata anak panah ini tidak berfungsi Bahkan ada yang tidak muncul sama sekali Oke caranya bagaimana Caranya sederhana dan simpel saja teman-teman Silahkan masuk ke pengaturannya Kita pilih Windows Terus selanjutnya kita masuk ke setting Nah selanjutnya pada bagian sistem Atau di tampilan setting ini Kita memilih Bluetooth and device ya Di sini kita klik Selanjutnya teman-teman silahkan scroll ke bawah Dan pilih touchpad Di sini teman-teman klik saja Dan dilihat Nah ternyata pengaturan touchpadnya tidak aktif Jadi teman-teman tinggal aktifkan saja di sini Oke Dan jika teman-teman sudah mengaktifkan ini Maka dijamin Touchpadnya sudah bisa digunakan kembali Dan laptopnya sudah bisa berfungsi kembali Oke teman-teman Memang terkesan simpel Tetapi kadang-kadang secara tidak sengaja Tadi touchpad kadang-kadang non aktif Sehingga sesekali teman-teman perlu melihatnya kembali Jika pada saat menggunakan touchpad ternyata tidak aktif Artinya mungkin ada unsur pengajaan Atau ketidaktahuan Teman-teman lupa menaktifkan touchpad tersebut Atau pada sistem pengaturannya Karena hanya ada pada Windows 11 ya Di Windows 10 tidak ada Jadi mungkin teman-teman berpikir hal biasa Oke teman-teman itu saja video kita pada tempatan kali ini Mudah-mudahan berguna Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax